Intro Jadi bintang Anyer Main City, Manuel Akanji mengaku sempat jadi fans berat Manchester United. Back Anyer Manchester City, Manuel Akanji, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya pernah menjadi fans berat dari rival sekota klubnya saat ini, Manchester United. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Manchester City memboyong Akanji dari Borussia Dortmund seharga 17,5 juta euro, nilai yang cukup rasional untuk back utama tim nasional Swiss. Akanji pun sudah menjalani debutnya berseragam Manchester City dalam kemenangan 4-0 atas tuan rumah Sevilla di pentas Liga Champion setengah pekan lalu. Media Swiss, Blick kini mencoba menyegarkan ingatan Akanji bahwa ia pernah berkata, jika dirinya merupakan fans Manchester United saat masih kecil. Saya memberikan wawancara itu segera setelah saya bergabung dengan Dortmund pada 2018. Saya mengatakan, saya telah menjadi penggemar Manchester United sejak kecil. Namun, saya juga mengatakan, bahwa ketika Anda mencapai level tertentu sebagai pemain, Anda bukan lagi penggemar, karena Anda akhirnya bermain melawan klub seperti itu. Maka, Anda tidak lagi mendukung klub sebanyak yang Anda lakukan selama masa kecil Anda. Bagian kedua adalah kesalahpahaman. Saya ditanya, apa ambisi saya? Dan saya berkata, bermain untuk klub terbaik di dunia. Orang-orang menyimpulkan bahwa saya menganggap Manchester United sebagai klub terbaik dunia, dan benar-benar ingin bermain untuk mereka. Namun, saya tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Pertandingan yang paling saya nantikan adalah derby Manchester. Bisa mengalahkan United di kota asal kami akan luar biasa. Terungkap, Julius Kounde ternyata pernah dilirik Guardiola. Julius Kounde dianggap sebagai salah satu pembelian terbaik Barcelona musim panas ini. Dia didatangkan dari Sevilla sebagai salah satu bidikan safi. Pembelian Kounde cukup mencuri perhatian. Barca harus mengeluarkan 50 juta euro untuk mendatangkan back Perancis berusia 23 tahun tersebut. Kounde tidak langsung bermain. Butuh beberapa pekan sampai safi menurunkannya di lapangan. Tentu pemain seperti Kounde pun perlu beradaptasi dengan gaya main Barca. Menariknya, Kounde mengaku bahwa hubungannya dengan Barca sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Tepatnya ketika dia dihubungi oleh Josep Guardiola. Apa maksudnya? Kounde mengaku pernah dilirik Guardiola beberapa tahun lalu. Saat itu Guardiola sudah melatih Man City. Tapi tentu identitas Guardiola sebagai bos Barca tidak luntur begitu saja. Saat itu Pem meyakini bahwa Kounde akan cocok dengan gaya main Man City. Kini terbukti bahwa Kounde menarik bagi Barca. Ya, di tahun pertama saya di Sevilla, Guardiola menelpon saya. Dia berkata bahwa dia menyukai saya dan dia yakin bahwa saya bakal cocok dengan gaya bermain saya. Saya bicara banyak hal soal sepak bola dengan keduanya, Guardiola dan Safi. Saya menyadari bahwa mereka sudah melihat permainan saya dan mengenal kemanapun saya dengan sempurna. Mereka tidak hanya bicara kosong, mereka sangat tahu apa yang dibicarakan. Akanji gabung main City bukan cuma jadi pelengkap saja. Manchester City menggait Manuel Akanji di menit-menit akhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022. The Citizens mengamankan tanda tangan Akanji dengan biaya 15 juta pounds pada Borussia Dortmund. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusan Man City memboyong Akanji ke Etihad Stadium. Terlebih karena mereka sudah memiliki back tangguh seperti Ruben Dias, Aymeric Laporte, dan John Stonas hingga Nathan Ake. Akanji sendiri sadar bahwa ia bakal menghadapi persaingan berat dengan para back-back yang ada dalam squad Besitizen sekarang. Namun, ia yakin bisa mendapatkan tempat utama seperti yang dilakukan oleh Erling Haaland. Saya juga ingin menunjukkan bahwa tidak datang ke sini hanya untuk menjadi pemain random. Saya ingin berada di tim ini dan bermain sebanyak mungkin. Beberapa orang mungkin masih meragukannya. Aku perlu membuktikan kepada mereka bahwa bisa melakukannya. Dan itulah mengapa ada di sini. Bahkan Erling ketika dia datang, ada pertanyaan. Apakah ia bisa melakukan hal yang sama di sini? Tentu saja, dia membuktikan bahwa mereka salah. Saya ingin membuktikan diri. Aku tahu mampu melakukannya dan perlu menunjukkannya. Tak ada ampun, Haaland siap buat Dortmund menderita di Liga Champions. Stryker Manchester City Erling Haaland mengaku sudah tak sabar untuk menghancurkan mantan klubnya, Borussia Dortmund, saat kedua tim bertemu di match day 2 Liga Champions. Laga di grup G tersebut akan lebih dulu dimainkan di Etihad Stadium, Kamis Dinihari waktu Indonesia Barat, 15 September 2022. Jelang laga emosional tersebut, Haaland mengaku sudah siap menjalaninya. Baginya yang terpenting adalah mengejar mimpi meraih trofi. Dan salah satu targetnya adalah Liga Champions. Dia tak ingin siapapun, termasuk mantan klubnya, menghalangi jalannya mewujudkan impian itu. Saya ingin terus berkembang sebagai pesepak bola. Itu adalah salah satu hal terpenting. Bagi saya, ini tentang bermain bagus sebagai tim dan bersama rekan setim Anda. Saya ingin berkembang, memenangkan pertandingan dan trofi, dan bersenang-senang. Saya cinta Liga Champions dan semuanya tahu itu. Menjuarai kompetisi itu adalah mimpi besar saya. Sebagai informasi, boom berasal Norwegia itu didatangkan Man City dari Dortmund pada musim panas ini dengan mahar sebesar 60 juta euro setelah menghabiskan dua setengah musim di sinyal Iduna Park. Sebelumnya, penyerang 22 tahun itu menjadi bintang kemenangan The Citizens di match day pertama saat membantai Sevilla 4-0. Dia menyumbangkan dua gol dan dilengkapi oleh Phil Foden dan Ruben Dias. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!